Halo-halo semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan selalu happy. Kembali lagi dengan Mimin yang akan berikan info yang menarik untuk kalian semua. Masih ingatkan kalian dengan sinetron ini? Yang dibintangi oleh Rano Karno dan Binyamin S. Ya, judulnya Sidul Anak Sekolah. Yang dibuat pada tahun 1992. Dan sekarang ada beberapa pemain Sidul Anak Sekolah sudah meninggal dunia. Dan pada video ini Mimin akan merangkum 7 makam artis pemain Sidul Anak Sekolahan. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa melihat video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Yang pertama, Binyamin S. Meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1995. Karena serangan jantung, ia meninggal pada usia 52 tahun. Yang kedua, Pak Tile. Meninggal dunia tanggal 4 November tahun 1998. Akibat penyakit komplikasi. Tutup usia di usia 65 tahun. Yang ketiga, Aminah Cendra Kasih. Meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Akibat penyakit glaucoma. Tutup usia di 84 tahun. Yang keempat, Basuki. Meninggal dunia pada tanggal 12 Desember tahun 2007. Akibat serangan jantung. Tutup usia di 51 tahun. Yang kelima, Joni Irawan. Meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 2012. Akibat serangan jantung. Tutup usia 54 tahun. Yang keenam, Pak Bendot. Meninggal dunia pada tanggal 23 Desember tahun 2001. Akibat penyakit jantung dan prostat. Tutup usia 76 tahun. Yang terakhir, Nyarodiah. Meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober tahun 2002. Akibat penyakit jantung dan diabetes. Tutup usia 67 tahun. Terima kasih telah menonton.